Kartini, Ibunda Pegi tak kuasa menahan tangisnya saat tahu putranya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tubuhnya tampak lemas setelah Pegi alias perong dihadirkan polisi saat rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jabar pada Minggu 26 Mei 2024. Kartini cuma bisa menangis melihat anaknya dari layar kaca televisi. Ia menegaskan, jika anaknya Pegi tak tahu soal apapun soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tolong Pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini, kenapa anak saya jadi tersangka, saya kuat demi anak saya yang tidak bersalah, kata Kartini. Kartini meminta putranya tersebut untuk bersabar. Pegi kamu yang kuat dan sabar, mama pasti berjuang demi kami, karena mama tahu kamu tidak bersalah nah. Mama bersumpah demi nama Allah akan berusaha membela dan membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah, ujarnya. Di sisi lain, tersangka Pegi Setiawan alias Pegi alias perong membantah tuduhan Polda Jabar yang menganggap dirinya adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu dan juga memperkosa Vina. Bahkan, Pegi sempat berontak usai pihak Polda Jabar melakukan konferensi pers. Secara spontan dengan nada suara tinggi Pegi berteriak dan mengatakan bahwa dirinya divitnah dalam kasus tersebut dan dijadikan kambing hitam. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!